Katanya banyak bahwa ternyata itu banyak uang palsunya, dan menurut saya, ini ada sebuah kesalahan di cara menangani orang-orang seperti siapa namanya itu? Dimas Kanjeng Taat Pribadi Kanjeng Taat Pribadi ini salah, bayangkan ya polisi kita itu luar biasa di Indonesia ya, mereka ribet sekali, mereka ribet sekali, mereka menangkap si Dimas Kanjeng itu karena ada masalah pembunuhan itu betul Tapi masalah penipuan penggandaan uang itu gak perlu ditangkep, ngapain ditangkep polisi kita? Kalau gak ditangkep dia apa ini Pak? Kita laporin ke Dinas Pajak Ke Dinas Pajak? Ke Dinas Pajak, yang muncul berapa? 50 miliar, laporin Dinas Pajak, suruh bayar pajak, mati loh Oh iya bener Pak, bener Pak Kena 25 tahun gak bisa bayar pajak Oh iya jadi harusnya dia dilaporkan ke kantor pajak Bukan kantor pajak, ketangkep 25 tahun Jadi seharusnya seperti itu ya Pak ya Nah tapi dia ditangkap karena bukan hanya penipuan tapi karena pembunuhan dua asistennya yang mencoba untuk membongkar rahasia tersebut Dan nanti kita, nanti di episode nanti saya akan mengundang orang-orang yang bisa membongkar rahasia mengeluarkan uang dari kursi Sekursi-kursinya gue bawa Nah kalau kursi Bapak ini bisa keluarin uang gak Pak? Gak bisa, ini kursi panas beda Nanti saya bawa Nanti saya bawa kursinya dia itu saya bawa saya taruh disini Kalau gak keluar uang saya samperin itu Dimas Dimas Kanjeng takat pribadi Ya kalau dia bayar pajak, Dimas Kanjeng takat pajak Betul sekali ya Pak, betul 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 Baik Pak, kalau gitu sudah ada tamu yang menunggu Bapak Bapak sudah siap untuk bertemu sekarang Ada tamu untuk Bapak, ya Bentar Pak saya panggilin dulu Pak ya Saya panggilin dulu Ya jadi Oh Silahkan Assalamualaikum Aagim Sudah ditunggu sama Bapak Deddy Corbusier Silahkan duduk Pak Aagim, luar biasa Silahkan deduk Saya tinggal karena tamunya Saya tinggal lagi ya Oh iya Saya mau cari kursi yang ada Bisa gak adain uangnya Oh iya benar, nanti tolong bawain dua kesini Oke, ini luar biasa nih Saya kedatangan Aagim nih Karena saya ini sebenarnya Kenal dengan Aagim Udah lama ya Udah lama Dan saya itu juga Pernah dan sering ke Pengajian Aagim pada saat itu Betul Iya Nah Aagim, saya mau tanya Aagim Adanya padepukan-padepukan seperti itu Aagim Tiba-tiba makanan buat jin Tiba-tiba Narkoba gitu Kok bisa orang percaya makanan jin dimakan Itu gak masuk logika saya gitu Aagim Belum lagi yang tadi main sulap, luar duit Aagim Menurut Aag, apa itu Lalu bagaimana dalam pandangan agama Lalu hukumnya apa Dan mereka tergolong manusia apa Jadi Harus kita akui bahwa Banyak yang belum sehat Tidak hanya Sakit lahir Tapi juga banyak sakit kolbu Akibat ada penyakit di hati Jadi kurang jernih dalam berpikir Mudah simpati Mudah tergiur Mudah kagum Sehingga Kejernihan berpikirnya kurang mantap Karena kalau mau berpikir jernih saja Sebetulnya Ketenangan itu tidak mungkin hadir Dengan cara-cara seperti itu Dengan cara-cara Enggak Itu biasanya yang Dalam kondisi stres Depresi Atau banyak masalah Lalu menemukan figur Tanpa kejernihan berpikir Ikut saja Jadi memang Masalah di negeri kita itu Mudah Mudah terpesona Mudah terpengaruh Tanpa kejernihan Boleh saya tambahkan ya Boleh Suatu saat Ada yang tanya kepada Umar bin Khotob Ya Umar Bagaimana menurut pendapatmu Oh orang itu baik Kata orang itu Lalu Umar bin Khotob mengatakan Jangan dulu engkau katakan baik Kecuali sudah tiga hal Satu Pernahkah engkau safar dengannya Safar itu artinya Melakukan perjalanan bersama Karena dalam perjalanan itu Biasanya akhlak seseorang nampak Melihat karakter seseorang Iya nampak Jadi kalau belum berpikir Oh belum Apakah engkau sudah pernah bermuamalah Bisnis Oh belum Berarti engkau tidak tahu Karena dalam bisnis itu Keserakahan orang Ketamakan orang Itu nampak Iya Kesenengan egoisnya Itu akan nampak Dan yang ketiga Apakah engkau pernah memberi amanah Kepada dia Oh belum Berarti engkau gak tahu siapa dia Jadi kalau belum pergi sama-sama Belum bisnis Belum bisnis Belum muamalah Dan belum pernah melihat Orang pegang amanah Itu belum bisa dipegang Oke Nah kita sering merekomendasikan Orang yang seperti ini Nah ustaz Tapi masalahnya begini ustaz Kalau kita lihat korban-korban yang ada nih ustaz Ini ternyata bukan dari kalangan orang-orang bodoh aja ustaz Kadang-kadang dari kalangan orang terpelajar Kok bisa kena gitu Koruptor juga banyak yang terpelajar Jadi terpelajar itu tidak identik dengan sesuatu yang hebat Kalau dia tidak punya kejernihan hati Jadi beda ya Terpelajar dengan kejernihan hati Oh beda-beda pak Dengan ilmu itu ada namanya ilusi ilmu pak Jadi ujub Jadi sombong Jadi takabut itu gara-gara ilmu juga Gara-gara ilmu Iya Kepinteran pun bisa jadi jahat Oh iya Orang kalau gak punya kepekaan merabah hati Kalau diberikan kelebihan itu Jadi sarana dia menjadi sombong Ujub Kayak kita gini-ginian ini ya Kalau gak hati-hati Kita jujur kepada diri sendiri Ini orang-orang yang menyimak tuh kan Yangkanya kita tuh gimana gitu Betul Padahal aslinya kita begini tuh Karena cuma satu hal aja Apa itu ustaz? Karena Allah nutupin aib-aib dan dosa kita Benar? Benar Kalau kita dibuka Rada mirip juga nanti ya Hanya karena untung aja Kita ditutupi aib Nah sebagian orang itu Terpesona kepada penilai orang Kepada dirinya Sehingga dia tidak jujur Kepada dirinya sendiri siapa Oke Ini bahayanya Mas Deddy juga nih Bahaya Kok saya kira-kira Mas Utusan? Iya jadi Harus sadar aja Kita tuh bahaya Oh kita bahaya Jangan ketawa Kalian gak ngerti Kenapa ketawa Ah tapi mau tanya Ada orang yang Nih Kalau kita bicara tentang Penggandaan uang nih Ada orang yang beribadah Taat beribadah Karena di minimi uang Kasus Pada pokan kanjung dimas tersebut Nah itu gimana? Yang tidak punya uang Sangat ingin instan punya uang Betul Pastinya dia begitu Betul Dalam dunia teknologi sekarang Kita budaya instan tuh Menjadi luar biasa Ada mie instan Kopi instan Serba instan Termasuk Ingin instan cari uang Padahal agama mengajarkan Yang dinikmati itu proses Kalau hasil itu bonus Yang menjadi amal itu proses Seperti ibu hamil Diproseskan tidak bisa sebulan Dua bulan langsung keluar Nah Budaya ingin instan Akibatnya seperti itu Yang kedua Kenapa yang sedang-sedang pada ikut Karena dia Nggak mau rugi Ya Dalam situasi sulit Ingin selalu ada Jadi pendek lagi Kenapa yang banyak uang Yang kaya itu juga Ini namanya kemaruk pak Orang kalau sudah tamak Serakah Dikasih satu bukit emas Tetap dia akan mikir bukit yang lain Jadi nggak ada habisnya Jadi kalau nggak sehat hatinya Pasti bermasalah Balik lagi ke hati Pasti hati Karena setiap orang itu Tergantung hatinya Ini sedih Semua menampakkan sedih Ini bahagia Semua menampakkan bahagia Ini marah Semua menampakkan marah Sayangnya Orang itu jarang sekali Sibuk memikirkan hatinya Lebih sibuk membersihkan rumah Daripada membersihkan hati Lebih sibuk ingin melapangkan rumah Daripada melapangkan hati Lebih takut kotor pakaian Daripada takut kotor hati Jadi kalau hati tidak sehat Pasti tidak sehat akalnya Tidak sehat perilakunya Oke baik Pemikirannya semakin menarik Dengan A.A.Gim Saya kangen banget dengan beliau Karena saya ketemu beliau Sudah 10-15 tahun yang lalu Dan sebagainya Saya masih bawa banyak pertanyaan Apalagi ada fenomena baru Kemarin keluar Dari kata-kata A.A.Gim juga Tapi saya akan lanjutkan Setelah yang satu ini Oke Jadi jangan mana-mana Tetap di hitam putih Kita masih bersama dengan A.A.Gim Nah A.A.M mau tanya Walaupun saya sudah duduk di kursi ini ya Tapi seandainya saya nih non muslim Lalu saya ingin mengajukan diri saya Sebagai seorang pemimpin rakyat Apakah saya sah untuk melakukan itu Begini ya Muslim non muslim Ada di negara ini Misalkan seorang non muslim Ingin jadi kepala daerah Ya silahkan saja Yang penting Jangan maksa orang Untuk memilih dirinya Kan begitu Betul Ya sudah begitu Ah oke Nah lalu kemarin kontroversi Tentang Pak Ahok Tentang surat Al-Ma'idah Ayat 51 Nah itu sebenarnya Isi ayatnya apa itu Ustaz? Kita tempatkan pada tempatnya dulu lah ya Kan sekarang sedang heboh Dan ini yang paling penting dari obrolan ini adalah Bagaimana kita bisa mengambil hikmah Sehingga tidak hanya sekedar membahas Kejadian Tetapi pelajaran apa yang bisa kita ambil Sehingga kita bisa menjadi lebih baik Kalau hanya membahas kejadian Saya kira sudah Di mana-mana itu Dan Ya kalau kita membahasnya Satu Bahwa kita ini harus Kalau dalam Islam Agama yang adil Menempatkan sesuatu pada tempatnya Misalkan Pak Ahok Itu etnis Tionghoa Itu bukan pilihan Pak Ahok jadi Tionghoa Ya Dan ini bukan wilayah kita untuk kita bahas Karena itu bukan takdir memilih Saya jadi orang Sunda Tidak milih Sebagaimana Mas Deddy juga tidak milih kan Apa ini Ya enggak Kalau misalkan jadi anak kambing Kita lagi kambing sekarang Iya Kenapa saya anak kambing Enggak sama dengan saya juga Kalau anak kambing Lalu Kalau Pak Ahok Agamanya Nasrani Itu adalah pilihan beliau Dan itu pun kita tidak ikut campur Tetapi kalau Kemarin pernyataan beliau Mengatakan sesuatu Tentang yang bukan bagiannya Nah itu Namanya Melampaui batas Offside Sehingga Ada Pihak Umat Islam yang merasa Oh ini Masalahnya Ini wilayahnya Tapi yang paling penting sekarang Bagaimana kita bisa mengambil hikmah ini Kita sudah lihat sendiri Bahwa Ucapan Yang tidak terjaga Tidak hati-hati Itu dampaknya bisa sangat keras Bagi siapapun juga Kita Mas Deddy juga Harus hati-hati nih Celentuk Dua celentuk bisa disomasi Ya kan Oh iya Wow Undang bintang tamu aja bisa disomasi Sayang Kalau ada kejadian ini Kita tidak belajar Tapi tidak ada hikmahnya Buat apa gitu ya Oh iya Ini takdir kejadian ini Banyak hikmah Betul Satu Oh kita bisa lihat Betapa pejabat publik Atau siapapun Yang jadi sorotan media Harus berlipat-lipat Kemampuan Menjaga lisannya Karena orang itu Kalau mulut Ini bahaya sekali Ini Kayak peluru Keluar dari laras Tidak bisa ditangkap Repot sekali Harus banyak energi terbuang Konflik ini Banyak waktu Pikiran Ah rugilah Betul Satu Yang kedua Sekarang Semua orang juga jadi pengen tahu Apa itu Al-Ma'idah Iya Betul Banyak yang marah Tapi tidak mengerti Iya Dan yang jadi banyak yang pengen tahu Ini juga belum tentu baca semuanya Oh makanya itu Gitu kan Jadi Kalau misalkan Di dalam Al-Quran Ada larangan memilih Yang beda akidah Ini sebetulnya sangat realistis Karena Seseorang yang beda akidah Islam Itu gak akan bisa memahami Tentang Islam Misalkan Orang yang beda akidahnya Dia tidak akan bisa memuliakan Allah Sebagaimana Umat Islam memuliakan Allah Tidak bisa memahami Karena dia tidak beriman kepada Allahnya Ya Dan itu Haknya untuk tidak beriman Tapi kalau Seseorang Memimpin Dan tidak paham Pasti gak akan mengerti Bagaimana bersikap Betul Yang paling tepat Contoh sholat Bagi yang non-Islam Mungkin bingung Kenapa Islam begitu Contoh haji Bagi umat Islam Ini adalah suatu ibadah Yang benar-benar Yang agung Tapi bagi yang Beda akidahnya Apa ini Kok seperti nyembah batu Tentu akan sangat berbeda Jadi kalau ada Anjuran untuk Tidak memilih itu Adalah hal yang sangat realistis Karena umat Islam Memerlukan pemimpin yang Mengerti Bagaimana memimpin Umatnya Supaya lebih Baik imannya Lebih baik akhlaknya Dan ini Bukan masalah Sarah Ya Ini adalah seperti Mas Daddy Ngajarin anak Supaya jadi orang Benar sama Jadi bukan masalah Kebohongan Saya menganjurkan Silahkan baca Al-Ma'idah Kalau saya disebut Kebohongan kan Salah itu kan Tugas saya Betul Betul Ada disana tulisannya Iya dan sekarang Saya bersyukur Pak Ahok Bisa minta maaf Lalu apakah ini Diproses Ya Gak apa-apa Jalan yang menentukan Salah benar Nanti biar pengadilan Iya Pak Ahok Kita hargai Minta maaf Dan lebih mantep lagi Gentleman Iya Karena beliau yang berucap Beliau tanggung jawab Dan kita semua belajar Dan kita semua menahan diri Dan ke depan Semua lebih baik Setuju Setuju Bagaimana dengan orang yang Terus nyunggu Terus marah-marah Terus anarki Saya tidak setuju Ya Marah boleh Tapi Berbuat zolim Kepada siapapun Tidak ada dalam Islam Ya Islam tidak mengenal Kezoliman Termasuk dalam Pertempuran sekalipun Tidak ada Islam adalah agama yang adil Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Jadi tidak boleh Ada penzoliman Dan sebagainya Tidak boleh Maaf Pak Rasulullah itu Ada orang Ngobrol di atas kuda Disuruh turun Kenapa Ya Masa ngobrol di atas kuda Ya biarlah Kalau mau ngobrol di bawah saja Karena kan berat Punggung kuda Untuk hal seperti itu Aja dilarang Ada lubang Dipipisin Itu sudah zolim Karena yang di dalamnya Kan bisa teraniaya Ada ibu-ibu Ahli ibadah Rajin ibadah Tapi Mengurung seekor kucing Tidak diberi jalan Untuknya dimakan Dan tidak diberi makan Itu ibadahnya Tidak ada nilainya Hanya akhlak ke kucing Sudah begitu Ada seorang wanita Yang Hilaf Pezina Kemudian Dia melihat Ada anjing Kehausan Lalu Dia turun ke sumur Sampai buka Slopnya Ya Dia gigit Turun ke sumur Ambil air Sambil jongkok Dikasihkan ke anjing Ini Allah menyaksikan Dan Allah menghargai Kebaikan Wanita yang tergelincir Berzina Ini Memberi minum Itu diampuni dosanya Bayangkan Padahal sekecil itu Padahal itu Memberi minum Seekor anjing Padahal ini Wanita suka zina Allah menghargai Kebaikan sekecil apapun Itu agama Jadi Sangat indah Sekali Kalau kita memahami Bahwa Kita menjaga diri Dari kezoliman Oke Baik Pertanyaan cepat aja nih Saya balik ke masalah Kontroversi Padepokan yang tadi Nah A kan punya Kondok pesantren Iya Nah Ini terpengaruh gak Gara-gara Padepokan-padepokan Yang ngaco itu Sekarang orang Mau masuk ke padepokan Pesantren jadi mikir dulu Sekarang Saya kira Yang merusak kita tuh Bukan kejadian di luar Yang merusak kita tuh Adalah kejadian kita sendiri Kalau Pesantren ini konsisten Benar Benar gitu Jangan pernah takut Dengan kehebohan apapun Ya Memang Padepokan ini Akan membuat kita Semakin jelas Saya juga gak mengerti Ini padepokan kok Muridnya disebut santri Karena yang disebut santri itu Pesantren Pesantrian Kalau padepokan Ada yang nyebut Itu Berarti muridnya depok Ya Tapi Yang saya tahu Ada padepokan silat Itu Ya saya mengerti itu Ya karena saya juga pernah lihat Padepokan silat Tapi kalau padepokan Itu saya kurang tahu Ya Jadi Yang penting kita ngurus diri kita sendiri dulu ya Pertama itu Kalau kita ingin ngurus orang lain Harus pastikan Kitanya juga ngurus diri Jangan Sampaikan katanya Ciri orang yang malang itu Sibuk mengomentari yang lain Yang tidak perlu dikomentari Sibuk memikirkan Yang tidak perlu dipikirkan Dan sibuk Ngurusin yang bukan urusannya Bukan urusannya sendiri Dipikirin Iya Oke Kita ke ruang Tamu aja Biar lebih santai ngobrolnya Jadi Agim ini Punya Pondok pesantren ya Kalau pondok pesantren tuh Berarti Kalau pondok pesantren Artinya santri ya Santri Udah ada berapa itu Santri Adalah Beberapa ribu Oh beberapa ribu Oke Nah itu dia tadi ya Jadi kalau kita tuh Ngurusin hal-hal yang lain Kita Kayaknya lupa Ngurusin diri kita sendiri Nah saya mau tanya nih Sama Agim nih Saya ngurusin Agim dulu sekarang Ini sekarang Di TV Jarang Kemarin Saya mau ngundang A Itu susah loh Karena A itu jarang mau di TV Sekarang Saya telepon A sendiri Pribadi saya telepon beliau sendiri Betul A ya Iya Karena A bilang Kalau gak penting Gak mau di TV lah Tapi karena memang Ulasannya baik Makanya A mau Nah kalau Off air dan sebagainya Masih sering Iya sering Alhamdulillah Karena pesantren Semakin diberikan amanah Banyak santri Santri itu adalah amanah Pak Setiap santri Dititipkan orang tuanya Maka saya harus tanggung jawab Dunia akhirat Maka itu Menjadi prioritas utama Anak sebelas Itu juga penting Dipertanggung jawabkan Sesatu kan Satu 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 aja ribet Sebelas gimana ceritanya Tergantung kitanya ya Kalau kitanya ribet Jadi ribet Salah lagi saya Oke gak apa-apa Gini gini Kan persoalan itu Adalah bagian yang harus Dinikmati Bukan ditakuti Seperti ngurus anak Dan Yang namanya Bahaya itu Bukan pada persoalannya Bahaya itu Kalau salah menyikapi Persoalan Seperti ujian di sekolah Orang tidak lulus Itu kan bukan karena soal Tapi karena salah jawabannya Iya bener Bener itu memang Iya nah Kita tuh lebih sibuk Dengan persoalan Tapi jarang memikirkan Ini benar gak Kita menyikapinya Ini seperti heboh Hiruk pikuk ini Kita bahas ini Baca ini Itu Tapi Kita berubah gak nih Dengan obrolan ini Kayak acara ini ya Sudah berapa lama ini Hampir 7 tahun Nah Dengan 7 tahun ini Yang paling penting Dari acara ini Mas Deddy berubahnya apa Saya mah botak Dulu mangga Kalau botak Gampang tinggal ke tukang cukur Tapi saya ngerti Mas Deddy Mengerti Artinya saya pun belajar Dari bintang tamu Yang inspirasi Dan merubah hidup Dan saya datang ke sini Juga intinya itu Apa itu Mas Deddy nya berubah apa Karena saya ingat dulu Mas Deddy ini Rajin ke pesantren Ke Darutauhid Itu saya sering banget Datang Ya ngaji Sekarang saya datang ini Apa perubahannya Sesudah acara ini Ini yang paling penting Mas Deddy Ya Kita sering tampil Begini Dulu A juga Sering tampil Kita sering membahas Tapi yang paling Harus kita sadari adalah Kita akan jadi harus Tanggung jawab Kepada pemirsa Benar Betul Nah para pemirsa Ini pada lihat semuanya Oh nonton Yang sebelah sono sih Memang tengeng Tapi yang lain nonton Kalau sayang kepada acaranya Mas Deddy ini Yang paling penting Justru kitanya Mas Ya Karena seperti yang kita bahas tadi Bahwa kita ini dihormati orang Kita ini mungkin dikagumi Sebagian orang Karena kita ini ditutupin Aib Dosa Kekurangan Kejelekan kita Nah di dunia Indonesia ini Khususnya Pak Banyak sekali orang yang Terjebak oleh penilaian Kekaguman orang Sehingga dia kehilangan Kejujuran untuk melihat Siapa dirinya Dan ini salah satu masalah Di negeri kita Pak Jadi kalau kita emas ya Jadi kalau sudah punya gelar Pangkat Jabatan Popularitas Kedudukan Seakan-akan dia itu Sudah hebat sekali Padahal dibalik itu Siapa Ya Nah kalau orang sudah Enggak bisa jujur Melihat dirinya sendiri Maka cenderungnya yang dibangun Itu topeng Dia sendiri Enggak pernah bahagia Nah kalau orang sudah Ngebangun topeng Ngajak orang Pasti nanti orang Jadi ngebangun topeng juga Ya ya Jadi intinya Dia sendiri harus berubah Harus jujur pada dirinya sendiri Ya benar Benar Nah ini kita tuh Kekurangan Kekurangan orang-orang Seperti itu Ya kekurangan Orang-orang yang Memang Kemasan Dan isinya itu Lebih bagus dari kemasannya Jangan sampai hanya Dia ngebangun kemasan Dengan pangkat Jabatan Kedudukan Gelar Tapi dia lupa Kepada isinya sendiri Sehingga ya Begitulah Jadi buku saja yang bagus Oke baik Saya kalau begitu Langsung aja Kita panggilkan buktinya saja ya Kita undang yang Kemasannya bagus banget Tapi isinya belum tentu ya Ustadz Maulana Silahkan Saya puji Saya puji Kemasannya bagus banget Tuh Isikan gak ada yang tahu Saya gak tahu Agim gak tahu Ngomong-ngomong Ngatain aku itu Enggak Enggak Ya Allah ya Rabbi Tiap anak Oke Silahkan Oke Dan kita akan lanjut lagi Pembicaraan selain satu ini Jadi jangan mana-mana Tetap di Hitam Putih Ya kembali lagi di Hitam Putih Saya sudah ada Ustadz Maulana Jadi saya punya kewajiban Untuk bertanya pada Ustadz Maulana gitu ya Padahal saya lebih tertarik Bertanya pada Agim Tapi maaf A ya Saya harus Ini mah kerja A ya Ya ngerti lah ya Ayah memang kerja gitu ya Ustadz Ustadz kan punya apa depokan Enggak Oh Punya saya dengar Anda punya Apakah makan makanan jin juga Enggak Alhamdulillah Kita ini anak pesantren Dan kebetulan Di Makassar Saya pondoknya Di pondok pesantren Anahga Kemudian Ibaratnya Ibaratnya Saya gak mungkin bikin pesantren lagi Kan sudah ada pesantren Kan sudah ada pesantren Jadi tinggal dikembangkan yang ada aja Tinggal dikembangkan Nah oke Menurut Anda bagaimana pendapat Ustadz Maulana tentang Padepokan tersebut Ada Padepokan yang lagi marak itu kan Yang miring lah ceritanya Kalau menurut saya Yang bagi rezeki kan Allah Jadi mohon maaf Tadi kan udah jelas sama Kalau saya sih Kita ini Ilmunya kecil Hebat banget ya Bisa mengendahkan uang Kalau saya Enggak bisa Kalau aku ditanya Masalah seperti itu Mohon maaf Kapasitas penggandaan uang itu Saya rasa mohon maaf Tanda kutip Kan yang Kejadian-kejadian yang aneh itu kan Karama Karama kan gak bisa ditampilkan Gak bisa dipamerkan ya Eh gitu Anda kok kelihatan takut Dengan Aagim ya Enggak Kan ada senior Senior Oke Tapi terpengaruh tidak Dengan adanya Peristiwa-peristiwa tersebut Apakah pesantrennya jadi sepi Kebetulan di pesantren kami itu Alhamdulillah Pesantrennya adalah Ibaratnya Pesantren sekolah Jadi aman gak ada masalah Walaupun Sampai seribuan kan Di Makassar korban-korbannya Jadi Alhamdulillah Selama ini Pesantren saya aman Dan saya Deteksi Di Alumni-alumni Santri-santri Tidak ada yang terpengar Tidak ada yang kena Oke baik Baik Saya mau panggil Sekretaris saya Karena dia punya pertanyaan Yang Udah lama di kepala dia Tapi saya Bingung juga dimana Boleh dipanggilkan Jika Ustaz Moulana Ya Ustaz Moulana Assalamualaikum Saya mau kasih pertanyaan Buat Pak Ustaz Boleh dijawab ya Boleh Pak Ustaz Honor jadi Ustaz itu besar gak sih Kamu nanya aja begini Kebetulan Guru saya Mengajarkan gini Kapan bicara uang Saya haramkan ilmuku Jadi saya tidak pernah Bicara uang Oh gak pernah Nggak Ngerima Ngerima Saya maaf Sampai sekarang Saya tidak punya rekening Nggak punya rekening Nggak punya rekening Jadi cash Walau-walau Dikirim ke istri Sama aja Oh gitu Terus Boleh gak sih Ustaz itu Pasang tarif Untuk berdakwah Kalau menurut saya Nggak boleh lah Karena Kalau menurut guru saya Saya kan gak punya ilmu Guru saya Melarang Kalau dikasih Alhamdulillah Kalau tidak dikasih kelewatan Jadi ngarep gitu Nggak juga Kan orang berdakwah kan Pakai Mohon maaf Kendaraan Bener kan Bener Bener Makan gak Makan Makan Tidur gak Nggak Enak aja Lu kan lagi berdakwah Kan di hotel Oh anda belinya ke hotel Ya iya Kalau daerahnya jauh Masa ginap di rumah orang Nge-repotin Oh gitu Terus-terus Kalau jadi seorang ustaz Boleh jadi pemain sinetron Bintang iklan Gitu boleh Aku baru Waktu ditawarin Bintang iklan Tiga tahun itu Nggak usah Ganti kartu Telepon kata naik Cuma lima ribu Alhamdulillah Kalau dari sisi saya Semua siar Dan saya tekankan Saya bilang Saya boleh terima iklan itu Tapi uangnya Saya tidak ambil Uangnya sudah diambil Enggak Kalau gitu berarti Nanti banyak yang Nantri buat pakai paustad Uangnya Tetap diambil Tapi diarahkan ke Umroh Jadi diberangkatkan Beberapa orang Yang tidak pernah Mengharap menaik umroh Itu yang dibayarin semua 100% itu uang Nggak diambil Iya Seratus Satu miliar Lima puluh juta Itu semua diserakat Untuk Tiga tahun itu Iya Setahun 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 Jadi itu Tadi katanya Boleh ngomongin uang Bukan ya Iya Kan diomongin Diarahkan kemana Daripada ditolak juga Kan Aram Aram meminta Aram menolak Aram meminta Aram menolak Tapi kenapa juga Aku tidak dilanjutin ya Supaya bisa banyak Orang berangkat umroh Iya Paustad saya waktu itu Diajaring kalau Berbuat baik itu Tidak boleh mengharapkan Imbalan Paustad itu Berdakwa itu kan Berbuat baik Mengharapkan imbalan Nggak Nggak Kalau Justru kadangkala Saya berada di suatu mesjid Mohon maaf Justru saya Nyumbang Kalau di acara saya Berdakwa kok Mengharap imbalan Disini Nggak Oh bener Aku berdakwa nggak Oh kadang-kadang pernah Gitu Nggak mengerti aku Oke Tolong-tolong jangan Cek jangan ya Tolong Nggak boleh Saya nggak pernah Lihat angka Sampai sekarang Saya tidak tahu Berapa honor saya Diterang Oh begitu Lalu Berarti Ustadz itu Dapat uangnya Dapat uangnya Dari mana Alhamdulillah Saya pulang Istri saya Tengok tas saya Oh kurang uang Kak Masukin lagi Butuh berapa Kak Masukin lagi Karena uangnya Terus dibagi tiga Kebutuhan pribadi Ada masjid Ada pesantren Oh saya paham Berarti Kalau Ustadz Misalkan lagi berdakwah Ustadz tidak dibayar Tapi Istrinya Masuk ke rekening istrinya Gitu Gimana ya Stop lozin Gimana ceritanya Jadi benar Pak Ustadz kan Ceramah Dakwah Nggak dibayar Iya Kalau dia bicara Ustadz bayar berapa Saya bilang Mohon maaf Ya kan pak Ini harus saya pisahkan Kamu nggak mau nanyanya Gitu Aduh Nanti ini Nanti saya disongasi lagi Aduh Ini pertanyaan Nggak semua orang begitu Cuman Ada orang-orang tertentu Yang semua uang itu Buat istrinya Saya mah tidak punya apa-apa Gitu Yang kaya Yang kaya mah Istri saya Itu Anda Tapi bukan ini Beda orangnya Bukan Itu Yang sama Bapak Oke Kita lanjut lagi Saya hati ini Yang mana-mana tetap di hitam Saya tadi baca di instagram saya tuh Banyak yang suka Cara sekretaris saya nanya Pada Ustadz Mulana Terima kasih pak Pertanyaannya Kamu berani nanya sama Aagim Nggak gitu Kenapa nggak berani pak Oh lihatnya jangan lihat saya dong Baiklah A-A Iya Mau bertanya Yang omongnya yang keras lah A punya sosmed A Alhamdulillah ada Follow back A Gini A A kan punya sosmed Tau haters dong A Haters tuh apa Yang membenci Oh Pernah dengar A punya haters nggak di instagram Di sosmednya Aagim Nggak tahu Karena yang paling penting Kita nulis yang terbaik Apapun yang dikatakan orang Itu adalah Bagian dirinya sendiri Tidak menjadi ancaman bagi kita Ancaman bagi kita adalah Keburukan kita sendiri Dan tidak ada pengaruhnya Orang mau berkata apapun Karena nasib saya tidak ditentukan Oleh tulisan orang Oleh murud orang Hakikatnya Allah yang menaklir Ya Justru orang yang berkata jelek itu Satu Adalah Ladang bagi kita untuk Bersyukur Bukan kita yang berkata jelek Orang yang bersikap jelek ke kita Adalah Ladang Agar kita tidak melakukan Hal yang sama Jadi kalau ada orang Berkata buruk Berbuat buruk Ini pelajaran dari Allah Agar saya tidak melakukan Hal seperti itu Yang ketiga Ladang Untuk kita bisa memaafkan Dan mendoakan kebaikan Karena kasihan Kalau haters seumur-umur begitu Dia pasti menderita Orang yang pikirannya buruk Yang kata-katanya buruk Dia sengsara Sedang dia juga makhluk Sama seperti kita Jadi doakan aja kebaikan Nggak ada ruginya Ada haters Yang rugi itu Kalau kita yang jadi haters Oh Oh gitu ya Ini dikit lagi Boleh A Tunggu dulu Saya dulu Oh Jangan ketawa apa Mau dihargai Jadi Mustahil semua orang Suka kepada kita Betul Tapi Orang-orang yang tidak suka Kepada kita Bisa jadi merupakan Aset bagi kita Karena mereka Siang malam Memikirkan kekurangan kita Sedangkan kita Hampir tidak punya waktu Memikirkan kekurangan kita Karena terlalu banyak Pengen dipuji orang Nah dia sampai Nggak tidur Memikirkan kita Dia kemana-mana Ngomongin kejelekan kita Bukankah ini rejeki Karena yang mengancam kita Itu adalah keburukan kita Kayak gini nih Duduk begini Disana ada ular bahaya Disana ada makanan yang enak Mana yang paling kita fokus Makanan yang enak Atau ular yang bahaya Ular pak Jawab Mas Dedy Mas Dedy jawab Kita adalah yang membahayakan kita Nah siapa yang paling membahayakan kita Keburukan orang lain Atau keburukan kita sendiri Burukan diri sendiri Burukan diri sendiri pak Keburukan diri sendiri Yaudah kalau gitu Kenapa kita capai mikirin Keburukan orang kecil Kenapa kamu pakai nanya begitu Kamu Cika Memang Cika juga punya haters Banyak Teruskan dikit lagi Lanjut Abis A'a saya ya Ya soh Jadi Kalau Kita ini tidak boleh Dipenjara oleh Keburukan orang ke kita Kita jangan mau Diatur oleh Keburukan orang kepada kita Kalau orang ngomong jelek Kita ngomong jelek Orang menghina Kita menghina Orang lain melotot Kita melotot Berarti kita udah Nggak punya prinsip Apapun dalam hidup ini Selain ikut-ikutan Kepada kejelekan orang Mau apa Sekolah tinggi-tinggi Kalau bisanya Cuma niru Kejelekan orang Kita sekolah Kita belajar agama Agar jelas Kita tuh harus bersikap benar Orang memilih sikap jelekan Kita bisa memilih sikap yang baik Terima kasih Baik Cukup Cukup sudah Oh Udah Udah Cukup ya Satu lagi sih Udah cukup aja Jangan lupa main suspect Di follow back Tapi saya tuh selalu Memposting hal-hal yang baik Ya Makanya dengar katanya Buat apa sekolah tinggi-tinggi Tapi kalau Hasilnya buruk Udah gak usah sekolah kamu ya Bukan tidak usah sekolah Oh salah lagi saya Aduh kan Sekolah harus tinggi Setinggi mungkin Tapi ingat Bahwa kemuliaan bukan datang dari gelar Tapi dari perilakunya Dari perilakunya Oke Di kita tuh yang sekolah banyak Yang sarjana banyak Juga lebih dari itu banyak Akan lebih bagus lagi Kalau semua ini menjadi teladan-teladan Kebaikan bagi masyarakat Kita ini krisis keteladanan Baik Nah Itulah ya Tadi Nah bagaimana nih Mungkin pertanyaan saya terakhir Buat A Saja Dengan semua masalah yang ada Keributan Yang ada fenomena Yang ada tadi Dia sudah bilang Bagaimana Masyarakat harus menanggapi hal Itu Ya Semua yang terjadi ini adalah Takdir yang sekarang ada Di episode negeri ini Ya Semua ini adalah Cara Allah mengajari kita Banyak kejadian-kejadian Karena belajar itu Bukan hanya dari sekolah Tapi dari apa yang kita lihat Dari pertemuan ini Dari seseorang bersikap Seseorang itu pelajaran Tinggal kita mau Enggak mengambil pelajaran Untuk mengubah diri kita Jadi lebih baik Kalau hanya membahas masalah Itu Semua bisa Tapi dengan adanya masalah Dan kita berubah Jadi lebih baik Kita lihat Ya Ditik kejadian ini Oh begitu Kejadian ini Saya seperti itu Tidak Oh saya harus menahan Kata-kata saya Saya tidak boleh tergelincir Kata-kata Oh Ternyata Kalau serakah kepada uang Ujungnya begitu Oh Kalau mudah terpedaya Terpesona kepada seseorang Akhirnya jatuh Jadi semua ini Harus kembali ke kita dulu Kalau kita hanya sibuk Membahas ini Membahas itu Dan kitanya sama Berarti Kita rugi Ya Kehilangan waktu Kehilangan Kearifan Jadi Saya berharap gitu ya Semua hiruk-pikuk Bangsa ini Adalah jadi pembelajaran Agar kita menjadi Manusia-manusia yang lebih baik Kalau kita tidak bisa Memperbaiki bangsa Atau perbaiki saja Keluarga Kalau keluarga juga susah Perbaiki saja diri sendiri Kalau anak satu saja Susah Sudah perbaiki diri saja Kita nih Mas Dede Oke baik Terima kasih banyak Ajin Terima kasih banyak Terima kasih juga Buat penonton kita Sudah hadir di studio Baru kita ini ya Ini studio baru Baru pertama kali hari ini Kita live langsung ya Dan ingat anda bisa nonton Jadi kita tuh Kita bikin behind the scene-nya Pembuatan studio ini Jadi dari kosong Dari rata Dibuat satu-satu Cikapantekin satu-satu Itu kita video-in semuanya Sampai jadi seperti ini Jadi jangan lupa Nonton pembuatannya Behind the scene-nya Semuanya ada di youtube Officialnya Hitam Putih Teras tuju Malam ini juga Oke Saya tutup acaranya Terima kasih buat semua Bilang-bilang yang sudah disini Dan saya mungkin Ngambil kata-kata Dari Agim tadi Dari bahwa intinya adalah Kalaupun kita penuh pengetahuan Kalaupun kita pintar Tapi itu tidak merubah kita Untuk menjadi lebih baik lagi Akhirnya Sama saja bohong Akhirnya kita hidup Dengan topeng-topeng itu semua Jadi intinya Dari semua kejadian Mau itu positif Mau itu negatif Dan sebagainya Ambil belajar Dan mencoba untuk belajar Dari sana Untuk menjadi diri yang lebih positif Dan diri yang lebih baik lagi Because knowledge without transformations Is not a wisdom Saya dari komisnya Cika Jessica Inilah Hitam Putih